Pemirsa, vaksinasi COVID-19 menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko fatal ketika terpapar virus corona. Namun program ini dapat terhambat jika berita bohong atau hoax masih meraja lela di dunia maya. Berikut adalah kumpulan hoax serta faktanya yang akan disampaikan oleh rekan Gemal Tanjung. Silahkan Gemal. Ya Eva, benar sekali bahwa vaksinasi menjadi upaya terbaik kita saat ini untuk menghindari resiko fatal ketika terpapar COVID-19. Kami sudah mengumpulkan sejumlah informasi hoax serta konfirmasinya untuk meyakinkan masyarakat untuk menerima vaksinasi COVID-19 di tengah pandemi ini. Informasi pertama muncul narasi di sebuah media sosial twitter yang mengatakan bahwa bila vaksin dianggap satu-satunya solusi, bahkan untuk semua penyakit, tolong lihat dan teliti suku badui dan sejenisnya yang mereka tidak pernah divaksin apapun. Kita akan melihat apakah informasi tersebut benar adanya. Dan berikut ternyataan dari Maitri Nurmaningsi selaku koordinator pelaksanaan vaksinasi Kabupaten Lebak yang mengatakan bahwa untuk COVID-19 ini warga badui sudah akan menerima vaksinasi COVID-19. Dan pihak dari pelaksanaan vaksinasi Kabupaten Lebak mengatakan bahwa kami melakukan jemput bola untuk kemudahan warga badui untuk menjalani vaksinasi. Kami melibatkan vaksinator puskesmas Cisemut untuk melayani warga badui. Kemudian juga tetua adat dari suku badui, yaitu Bapak Jarosaya yang selaku juga Kepala Desa Kanekes mengatakan bahwa kami tidak ada masalah untuk program vaksinasi. Namun perlu dilakukan sosialisasi agar warga mengetahui manfaat vaksin itu. Sehingga warga badui tidak menolak vaksinasi COVID-19 dan akan menerima jika adanya vaksinator yang mendatangi suku mereka di lokasi tempat tinggal mereka. Kemudian informasi kedua muncul sebuah narasi di media sosial Facebook yang mengatakan bahwa CDC atau organisasi kesehatan di Amerika Serikat mengatakan bahwa vaksin corona gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Kita akan melihat apakah benar. Direktur dari CDC pernah mengatakan hal tersebut. Nyatanya Dr. Rosel Walensky, Direktur CDC tidak pernah mengatakan bahwa vaksin gagal ataupun tidak dapat menangani pandemi COVID-19. Yang ada adalah CDC merekomendasikan agar warga yang telah divaksinasi tetap menggunakan masker karena cepatnya menyebar varian Delta khususnya di Amerika Serikat. Berikut ternyataan informasi selanjutnya ini merupakan hoax dari Indonesia di mana muncul sebuah pengumuman adanya program pangan bersubsidi pada gerai-gerai pasar jaya akan dibagikan secara gratis pada tanggal 9 Agustus 2021. Kita akan melihat apakah pembagian ini benar. Nyatanya media sosial dari pasar jaya mengatakan bahwa informasi yang beredar di masyarakat mengenai program pangan murah di gerai-gerai pasar jaya ini merupakan berita yang tidak benar atau hoax. Jika ada masyarakat yang ingin mengetahui mengenai harga pangan dari pasar jaya ataupun pembagian barang-barang subsidi bisa langsung mengetahui informasinya langsung dari website DKPKP, kemudian juga media sosialnya, kemudian juga dari website Bank DKI, serta media sosial Bank DKI, dan juga dari website Pasar Jaya, serta media sosial Pasar Jaya itu sendiri. Nah pemirsa dengan banyaknya hoax di media sosial, maka pemirsa diminta untuk bijak dalam mengetahui informasi dan selalu cek fakta sebelum menyebarkan berita. Demikian pemaparan pada siang ini Eva, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemal Tanjung untuk pemaparan Anda.